Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan inilah final teman-teman penentuan siapa sang juara pada event Freestyle Just Go Challenge 2024 pertemuan Grandmaster Magnus Carlsen menghadapi Grandmaster Fabiano Caruana. Bagaimana permanennya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman disini Magnus Carlsen putih memulangkah dengan pion ke G4 langsung membuka diagonal montri untuk mengancam piuk. Sehingga cukup logika bagaimana hitam Fabiano Caruana merespon dengan C6. Dan disini inilah teman-teman uniknya C960 dan kita lihat sudah saat ini berhubungan sehingga Rokade saat ini dimainkan oleh Magnus Carlsen. G5 dilanjutkan dan tentunya H4 langsung juga mendobrak teman-teman. H6 lalu berlanjut D4 saat ini mengontrol sentral. D5 juga dilanjutkan dan pion ke G4 lagi-lagi juga teman-teman untuk juga menyerang sentral. Disini Rokade juga dari Fabiano Caruana lalu kuda ke B3 mengaktifkan diri dan juga tentunya pengembangan. Kuda ke C7, kuda ke C3 dan pion ke E6. Kita lihat bagaimana juga struktur pion yang cukup solid dibangun oleh hitam ke depan. Gajah juga berkembang ke D2 dari Magnus Carlsen dimana ke depan juga mungkin mendorong pion ke sentral. Gajah ke E7 dan betul saja F4 teman-teman. Sehingga inilah yang kita lihat pada timel bagaimana serangan pion di sentral yang coba dimainkan oleh Magnus Carlsen. Berlanjut dengan kuda ke D7 saat ini. Lalu pion E memukul pion D, pion C menerima dan pion F memukul pion G. Pertukaran pion H menerima dan menutup posisi dengan H5. Bagaimana saat ini yang jadi pertanyaan? Hitam melanjutkan. Kuda ke B6 dimainkan dimana selain ke depan outpost tentunya ke petak penting C4 membuka juga diagonal gajah. Gajah ke D3 dimainkan menghubungkan juga benteng satu sama lain. Menteri ke H6 dilanjutkan dan benteng ke F1. Dan saat ini tentunya mengikat juga gajah karena apabila gajah berpindah pion ini akan tumbang. Dan untuk mengaktifkan gajah ke depan, Fabiano Caruana memainkan dengan benteng ke F8 mensupport pion. Menteri ke G1 saat ini dengan ide outpost ke depan ini gajah begitu pasif sehingga mencoba mengaktifkan diri ke depan. Gajah ke C6 dan betul saja gajah ke E1 dan melihat akan bermanufor ke depan ke petak G3 dimainkan juga gajah ke D6. Sehingga gajah ke G3 pertukaran gajah terjadi dan kuda ke C4 menempati juga outpost di petak C4. Benteng ke E1 saat ini. Apa yang terjadi? Memang opsi terbaik disarankan juga gajah memukul kuda. Memang pion menerima. Terlihat juga mengancam kuda. Di sini kuda dapat ke D2. Terlihat memang mengorbankan pion D4 juga mensupport pion. Tetapi kuda ke E2 mengancam benteng. Dan benteng tidak bisa lagi mensupport pion. Benteng mundur. Kuda menerima pion. Di mana menawarkan benteng saat ini pertukaran. Dan kita lihat bagaimana ke depan kuda di sentral untuk juga menyerang secara posisional pun bahwa putih lebih baik. Dan kita akan melihat bedanya. Kita kembali ke partai aslinya. Dan di dalam posis ini tentunya dipilih dengan benteng ke E1. Maka berlanjut kuda ke D6 mundur. Kuda ke C5. Juga sentralisasi kuda di petak C5. F5 saat ini. Lalu montri ke E5 langsung juga menaikkan pion ke depan. Bagaimana melanjutkan kuda ke E4 dimainkan. Apa yang terjadi? Misalkan terlihat juga ditinggalkan pion ini teman-teman. Pion F memukul pion G misalkan. Yang terjadi adalah benteng akan memukul benteng terbedahulu. Apabila benteng menerima kuda akan tumbang tentunya karena meninggalkan kuda. Apabila montri tentunya menerima. Di sini kuda bisa memukul pion manforking juga teman-teman. Pertukaran terjadi montri menerima tempo skak. Raja berpindah. Maka montri dapat memukul pion. Dan ini pun keunggulan masih dipegang oleh putih. Dan kita kembali teman-teman. Dan di dalam posisi ini tidak diterima pion tetapi kuda ke E4. Maka A4 saat ini. Mencoba ke depan bisa kita bayangkan kuda di petak B5. Sehingga juga membuka ke depan akses teman-teman. Dan untuk itulah mencegah seperti pion ke A6 sebuah opsi. Akan tetapi di sini melihat mencegah hal ini terjadi. Rencana ini langsung juga hitam Fabiano Caruana kuda memukul kuda teman-teman. Pion tentunya menerima. Memang pion bertumpuk tetapi membuka file B. Pion F memukul pion G saat ini. Maka benteng memukul benteng tetap. Menteri menerima. Disinilah teman-teman bagaimana pemilihan menarik. Dimana langkah kuda menerima pion bahkan menteri juga menerima pion sebuah opsi. Tetapi di dalam posisi ini teman-teman sebuah kombinasi sederhana cukup menarik. Bagaimana simplifikasi dari manuskalson. Anda pos video ini kira-kira langkah apa itu. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi anda bisa menemukan langkah itu dengan menteri memukul kuda skak. Dan ini wajib ditemukan teman-teman dan juga wajib diterima. Sehingga raja menerima menteri dan kuda memukul pion E6 skak memforking tiga perwira. Raja berpindah. Kuda tentunya menerima menteri saat ini. Benteng menerima dan inisiatif H6 mempersiapkan promosi dan juga di petak H7 sudah dijaga oleh gajah. Sangat-sangat menarik. Berlanjut gajah menerima pion saat ini. Dengan ide ke depan mensupport pion. Supaya gajah dapat ditawarkan. Supaya ke depan benteng dapat menghentikan pion ini. Maka benteng ke E5 terlebih dahulu mengancam pion. Di sini A6 fokus rencana. Dan tentunya di sini benteng menerima pion terlebih dahulu. Gajah ke B5. Terlebih dahulu benteng melakukan skak. Tentunya saat ini raja wajib mundur raja ke D7. Gajah memukul gajah tempoh skak. Pion menerima. Benteng menerima pion. Dan kita lihat bagaimana keunggulan pion saat ini dari manuskalsen. Benteng juga melakukan skak. Raja ke D2 dilakukan skak. Raja ke D1. Benteng ke H2 langsung dari belakang pion. Untuk menghentikan pion. Bagaimana menyelamatkan pion. Benteng ke G7 skak. Raja berpindah. Dan H7 saat ini. Satu petak lagi promosi. Sehingga benteng ini tidak bisa berpindah. Karena pion akan promosi ke depan. Berlanjut B6 saat ini. Dan raja ke E1 langkah tunggu. Dimana juga ke depan untuk mengejar benteng. Disini B4. Karena tidak lagi yang bisa dilakukan. Maka diterima. Sehingga raja ke B5 dan C3 mempersolid pion satu sama lain. Disini tidak mungkin tentunya pion ini diterima. Karena tentunya pion akan promosi. Sehingga C3 bisa terjadi. Raja ke C4. Dan dilakukan skak saat ini. Juga men-support pion. Juga tetap men-support pion yang ada di H7. Raja ke D3. Raja ke F1. Raja ke E3. Raja ke G1. Benteng ke H6 menyelamatkan diri. Dan setelah Raja ke G2 teman-teman. Disini juga Fabiano Caruana menyerah. Mengapa demikian? Karena tujuannya ke depan. Untuk raja juga mengejar benteng. Dan juga men-support ke depan pion untuk promosi. Oke. Sebagai contoh. Apabila dilanjutkan Raja mendekat misalkan. Maka disini B5. Semua ditutup teman-teman. Raja berpindah. Disini benteng juga mengancam pion. Dengan ide seperti ini. Tidak ada yang bisa dilakukan. Raja berpindah. Benteng bisa memukul pion. Karena tidak mungkin diterima benteng. Pion kan promosi. Diterima pion. Maka benteng dapat ke D6. Dan pion ini pun dipastikan akan tumbang ke depan. Atau tidak. Pion ini akan bebas promosi. Sangat-sangat menarik. Dan lagi-lagi benar juga slogan. Semua Magnus pada waktunya. Dan kita lihat teman-teman. Selamat kepada Magnus Carlsen. Sebagai sang juara. Fragile Chess God Challenge 2024. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permanen dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Manus Carlsen 92,4% dan Fabiano Caruana 86,1%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, comment, dan juga subscribe. Yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Bila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur tau ke Indonesia. Sampai jumpa di perberikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax